Intro Di video kali ini, saya akan memberikan beberapa tips pemasangan CCTV. Intro Untuk tip yang pertama, kita harus menentukan lokasi serta objek yang akan dipantau. Objek itu berada di luar ruangan atau di dalam ruangan. Jika objek berada di luar ruangan, kita harus mempergunakan kamera CCTV outdoor. Dan jika objek berada di dalam ruangan, kita harus mempergunakan jenis kamera CCTV indoor. Untuk tip yang kedua, pemasangan CCTV, kita harus menentukan letak posisi kamera yang akan dipasang. Sehingga kita dapat menyesuaikan view atau objek yang akan dipantau. Diusahakan saat pemasangan kamera atau penempatan kamera, ditempatkan pada posisi yang tidak dapat dijangkau oleh orang. Intro Untuk tips yang ketiga, kita harus memilih kualitas kamera CCTV yang akan dipakai. Dalam hal memilih kamera, kita harus menyesuaikan jenis berdasarkan objek yang akan dipantau. Sebagai contoh, jika kita ingin mengawasi objek yang kecil dan detail, kita harus menggunakan jenis kamera yang berkualitas atau mempunyai resolusi yang tinggi. Intro Sedangkan jika objek yang akan diawasi memiliki area yang luas, maka kita harus memilih jenis kamera yang berlensa wide. Intro Untuk tip yang keempat, mengenai hasil rekaman CCTV tersebut. Dalam hal ini, kapasitas harddisk dan berapa banyak kamera yang terpasang sangat mempengaruhi berapa lama rekaman CCTV yang tersimpan. Sedangkan untuk menentukan besaran kapasitas harddisk yang akan kita pakai, kita dapat menggunakan aplikasi device manager yang dapat kita unduh di website SPC Indonesia. Intro Untuk tip yang terakhir, mengenai penggunaan fitur yang terdapat pada kamera CCTV. Kita dapat menggunakan fitur tambahan pada kamera CCTV untuk memaksimalkan penggunaan kamera CCTV tersebut. Seperti motion detect, line crossing, dan area instruction. Intro Demikian beberapa tip yang terakhir, dan air dingin. Sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya. Genet yang bisa terakhir, menerimu-menerimu. Demikian beberapa tip yang dapat saya sampaikan dalam hal pemasangan CCTV Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton